Intro Dilansir dari Sinar Harapan Donko Prabowo dan Sandi Sulat Subuh berjamaah di Gelura Bung Karno Pasangan calon presiden, wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno mengikuti Sulat Subuh berjamaah bersama masa kampanye akbar di Stadion Utama Gelura Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu 7 Amril Pantauan di lokasi, pasangan calon ini sampai di paguk utama acara sekitar pukul 04.30 waktu Indonesia Barat Prabowo-Sandi datang bersamaan dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Basudan, Ketua Umum Pan Zulkifli Hasan, Presiden PKS Sohibul Iman, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, Ketum Partai Berkarya Hutomo Mandela Putra dan sejumlah tokoh PA212 seperti Yusuf Martang Kedatangan Prabowo dan Sandi beserta rombongan pun disambut selawat badar Selamat datang kami ucapkan kepada calon presiden, calon wakil presiden 2019-2024, Bapak Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno diserta rombongan Ujar Ketua Umum DPP FPI Sobri Lubis Setelah itu, mereka melangsungkan sulat subuh berjamaah secara kosyuk Sulat subuh dipimpin atau diimami oleh Ketua DPP FPI K.H. Sobri Lubis Hingga saat ini belum dapat dipastikan berapa banyak massa yang telah berkumpul di sekitar Gelora Bungkarno Senayan Namun, di dalam Gelora Bungkarno sendiri, massa sudah penuh dan lubat Di sejumlah pintu masuk lokasi utama kampanye akbar hari ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!